Pemirsa, Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Elisa Hassan akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Elisa. Baik, terima kasih Andralus Mana Pemirsa. Salah satu alasan dibukanya larangan ekspor benih lobster karena ada permintaan yang tinggi dari Vietnam terhadap benih lobster. Sebelumnya sekitar 80% kebutuhan benih lobster Vietnam berasal dari Indonesia. Namun kini kebutuhan Vietnam itu justru dipenuhi oleh Singapura. Harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp139.000 per ekor. Benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp3.000 hingga Rp5.000 di dalam negeri. Dan kita lihat data ekspor lobster. Ini dia beberapa ekspor lobster Indonesia. Kita lihat di sini untuk dari tahun 2012 kita lihat ekspor dengan berat sebesar 687 ton. Untuk nilainya kita dapat Rp6,3 juta USD. Kemudian meningkat di 2013 menjadi Rp775 ton dengan nilai ekspor Rp10,1 juta USD. Di 2014 menjadi Rp792 ton. Lalu untuk mendapatkan nilai ekspor ini Rp10,5 juta USD. Di 2015 ini turun dari Rp792 ton menurun di 2015 menjadi Rp324 ton. Untuk ekspor lobster kita dan kita hanya mendapat nilai Rp3,4 juta USD. Tapi kita lihat di sini di 2016 cukup naik signifikan menjadi Rp1.017 ton. Dengan nilai ekspor lobster kita mendapat Rp11,3 juta USD. Dan di 2017 naik lagi menjadi Rp1.286 ton. Dan di 2018 ini menurun tapi nilainya meningkat. Jika kita lihat di 2017 ini dengan Rp1.286 ton kita mendapatkan nilai Rp16 juta USD. Tapi di 2018 menurun menjadi Rp1.243 ton. Namun nilainya meningkat menjadi Rp26,2 juta USD. Selanjutnya kasus benih lobster ini kita lihat. Ini terkait dengan penggagalan penyeludupan benih lobster sendiri. Ini kita lihat beberapa kasusnya. Di antara lain adalah di tahun 2015 ada 10 kasus terkait dengan penggagalan penyeludupan benih lobster ini. Dengan kita lihat banyaknya adalah 545.943 ekor untuk mencapai nilai Rp27,3 miliar di 2016. Dari 10 kasus di sebelumnya meningkat menjadi 55 kasus. Dengan total benih lobster adalah Rp1,3 juta ekor dengan nilai Rp71,7 miliar. Naik lagi kita lihat di 2017 ada 100 kasus terkait dengan penggagalan penyeludupan benih lobster ini. Total ada Rp2,2 juta ekor dan dengan nilai Rp336,4 miliar. Di 2018 ini cukup menarik ketika kasusnya turun menjadi 59 kasus tetapi jumlah penyeludupan atau jumlah benih lobster adalah meningkat menjadi Rp2,5 juta dan nilainya pun meningkat menjadi Rp464,8 miliar. Nah ini kita lihat di Juni 2019 ini saja ini sudah ada 30 kasus terkait dengan penggagalan penyeludupan benih lobster yaitu sekitar 1,9 juta ekor dengan nilai Rp287,3 miliar. Selanjutnya kita melihat terkait dengan ekspor benih ilegal ini ini terkait dengan penyeludupan benih lobster di 2018 kita lihat di sini untuk di Jawa Timur ini ada 24 kasus jumlah benih yang diselamatkan. Ini berarti ada 323.818 ekor yang diselamatkan atau senilai Rp4 miliar. Sementara di Jambi, maksud kami Rp40 miliar. Sementara di Jambi kita lihat 6 kali penyeludupan lobster jenis mutiara dan pasir yang digagalkan dan juga barang bukti Rp431.918 benih lobster dengan nilai jual Rp62 miliar. Kita lihat sebelumnya di 2015 dan 2016 penyeludupan melalui Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ada 320 ribu benih lobster senilai Rp5,4 miliar disimpan di 6 koper besar yang hendak dikirim ke Singapura. Kali ini kita akan melihat harga dari benih lobster itu. Nah ini dia beberapa harga dari benih lobster itu sendiri. Ini di tingkat nelayan untuk per ekornya adalah Rp20 ribu per ekor di Singapura. Dijual lagi ini menjadi 10 kali lipat lebih tinggi. Jadi kita lihat dari nelayan kita hanya mendapat Rp20 ribu, sementara di Singapura mereka berani untuk menjualnya 10 kali lipat lebih tinggi. Lalu kemudian tahun 2017 harga benih lobster jenis pasir ini harganya menjadi Rp100 ribu per ekor. Dan di tahun 2018 maksud kami Rp130 ribu dan di pertengahan 2018 menjadi Rp150 ribu, menaik Rp20 ribu. Dan jenis mutiara kita lihat untuk per ekornya adalah harganya Rp200 ribu. Nah kita lihat di sini untuk berat 1,2 kg sampai dengan 1,4 kg. Ini untuk harga lobster mutiara dihargai per kilogramnya adalah Rp5 juta. Sementara bibitnya yang diekspor ke Vietnam per ekornya itu dihitung Rp139 ribu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Andra Lesmana. Baik, terima kasih Elisa atas data-data yang tadi disampaikan. Dan pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali usaha jadah berikut.